hai oke guys itu ada dua HP dan disini ada uang yang dipegang teman saya senilai 3,6 juta dia punya HP Redmi Note 9 Pro dan mau ganti ke iPhone nah dapatnya iPhone 11 ini guys dengan kapasitas 64 GB ya ini iPhone sama Redmi Note 9 Pro kalau ditukarkan itu worth it atau enggak ya saya rasa itu masih masih worth it lagi karena memang sesuai harganya ya yang mana sekarang iPhone 11 itu seharga bekasnya itu sekitar 6-7 jutaan ya karena setahun yang lalu guys saya beli second iPhone 11 warna merah juga ya guys tapi kapasitasnya 126 GB yaitu seharganya 9,9 juta dan ini setelah dibawa pulang ya kita di tempat ngopi guys ini saya cek sebelumnya tadi di counter juga udah dicek ya oke normal semua dan untuk emailnya ini terdaftar di situs command print ya jadi untuk sinyalnya aman dan sebelum membeli iPhone 11 ini teman saya juga bimbang antara XR ataupun iPhone 11 ya dia pikir-pikir sendiri dan akhirnya pilih iPhone 11 dan itu juga bukan pilihan yang salah ya karena iPhone 11 ya sekalian iPhone 11 gitu maksudnya itu saya kira bisa bertahan dalam beberapa tahun ke depan ya dan untuk BH nya sendiri ini masih 98% dan setelah dipakai beberapa minggu juga belum turun ya artinya barangnya benar-benar bagus dia dapatkan bagus untuk cek email saya cek email seperti saya yang katakan tadi dan emailnya itu terdaftar jika dibandingkan dengan iPhone XR memang sama untuk bagian layarnya juga sama tapi chipset dan kameranya beda guys iPhone 11 ini lebih unggul ya dan kekinian tentunya karena sering ya di sosial media itu jepret-jepret atau video itu pakai kamera ultrawide ya sedangkan iPhone XR kan belum masih satu kamera aja oke sekian itu saja guys terima kasih